Intro Selara tim Direkturat Reserse Narkoba Paul Dariau mengobrak abrik daerah zona merah peredaran gelap narkoba di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru Dari penggerbekan yang dilakukan, polisi menangkap seorang pria dengan barang bukti narkoba jenis sabu, pil ekstasi, dan juga uang tunai jutaan rupiah hasil penjualan narkoba Penggerbekan terhadap penyalahabunan narkoba yang berada di daerah zona merah peredaran narkoba di Kota Pekanbaru Tepatnya di Jalan Pangeran Hidayat, Kecamatan Pekanbaru Kota ini dilakukan tim dari Subdit 2 Direkturat Reserse Narkoba Paul Dariau di rumah yang menjadi target operasi Penghuni rumah hanya bisa pasrah saat polisi melakukan penggerbekan dan penggeledahan Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan pil ekstasi serta uang tunai diduga hasil penjualan narkoba yang merupakan milik salah seorang penghuni rumah berinisial SL 51 tahun Untuk kebutuhan penyelidikan, tersangka, dan barang bukti dibawa ke Mopolda Riau Penyergapan, penggerbekan, dan penangkapan terhadap pengedar narkoba yang berada di daerah yang menjadi zona merah peredaran gelap narkoba yang dilakukan polisi ini sebagai bentuk komitmen polisi dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Provinsi Riau Direktur-Direkturat Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan Dari penyergapan yang mereka lakukan, pihaknya berhasil menemukan 65 paket sabu dengan berat sekitar 48 gram, 80 butir pil ekstasi, dan uang tunai sebesar 7,9 juta rupiah yang diduga uang hasil penjualan Angkap satu orang tersangka dari daerah Pangeran Hidayat, yang tepatnya di Gangabadi Angkap ini salah satu pengedar yang ada di sana, yang menjadi kaki tangan di bukti kita nih, yang atas nama nyunyi Ada berapa jumlah total barang bukti yang kita amatnya? Ini berapa paket nih? Berapa paket? Ini ada Totalnya ada 48 gram kurang lebih berat potongnya, kemudian paketnya ada sekitar 36 paket kecil, dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 paket besar, dan ada 80 butir ekstasi dengan uang hasil penjualannya ada 7,9 juta dan tersangka sudah mengakui bahwa ini barang ini didapatkan dari nyunyi, dan nyunyi akan saya cari dia akan saya cari dia sampai kemanapun Manang menegaskan akan terus memburu siapapun orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba Ahad Layla Isnin, Ngaporkan